selamat menikmati membuat pot bonsai sebaiknya potnya jangan yang seginam dulu tapi yang bulat lebih mudah dan praktis di video saya yang lalu sahabat bonsai banyak yang menanyakan bagaimana caranya saya membuat plat untuk membentuk keluaran dari potnya begini ya sahabat bonsai cara membuatnya dan disini saya menggunakan plat yang agak tebal supaya tidak melantun dan mempermudah kerja kita dalam membuat potnya nanti disini saya menggunakan plat yang biasa digunakan untuk bikin plat kendaraan nah membentuknya pakai sending balok, bangku atau apa saja yang bisa digunakan untuk membentuk lekukan-lekukan dari plat ini nah begini jadinya di screenshot juga boleh langsung saja sahabat bonsai kita membuat pot bonsainya yang pertama adalah mencetak campuran pasir dan tanah kalau menurut saya membuat pot bonsai bersegi 6 atau 8 itu mempunyai tantangan tersendiri karena agak sulit di bagian sudut-sudutnya itu yang kelihatan di rak pot ataupun di rak bonsai yang sudah ditanami itu yang ada sancangnya nah itu agak sedikit apa ya gak seimbang tentunya itu saya buatnya mungkin sekitar setengah setengah tahun yang lalu atau sedih 6 dari teman belum dicat langsung ditanami sancang bahan sancang selamat menikmati 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 selamat menikmati